Bang Joni atau yang biasa di Sapa Komeng sudah lama menjual es buah di kota Bandar Lampung. Usaha yang dirintisnya sejak 2002 silam, dimulai dengan modal yang berjangkau. Menurut Komeng, es sok buah miliknya dibuat dari aneka buah-buahan segar yang langsung dibeli di pusat penjualan buah. Sok buah ini selain modalnya yang tidak besar, cara pembuatannya juga cukup mudah dan praktis. Buah-buah segar yang sudah dipilih seperti albukat, apel, anggur, semangka, melon, durian, dan buah-buahan lainnya dipotong sesuai dengan ukuran dan modal yang diinginkan. Untuk selanjutnya dicampur dengan bahan lain seperti es batu, sirup, gula, dan sebagainya. Menurut Komeng, sok buah miliknya memiliki daya tarik tersendiri karena es serutnya yang dibaluri dengan madu dan gula serta susu putih. Selain menjual sok buah, Komeng juga menjual es kacam merah dengan inovasi baru yakni ada tambahan susu, madu asli, dan topping albukat dengan harga yang murah. Dari awal buka, 2002. Kenapa toh? Ya terinspirasi sama Komeng. Artis ya. Dari awalnya sop buah Komeng. Jadi ya pertengahan kira-kira 10 tahun yang lewat, kayaknya es krim kacang merah ada peluang. Dan kita belajar, ya Alhamdulillah, sampai sekarang diterima. Tadinya begini, Bang. Awalnya kan saya dagang es kacam merah itu mula-mula kan yang original. Tapi karena mungkin pasaran umum, saya coba buat inovasi. Jadi kebetulan kan sop buah saya ini ada albukat. Saya campur albukat. Ternyata respon dari konsumen bagus. Nah sudah itu saya coba lagi pakai durian. Ternyata asik juga gitu, Bang. Nah saya coba albukat, durian, saya kasih susu, saya kasih madu. Nyaris itu yang buat, apa ya, ibaratnya itu orang ketagihan. Dan yang lain juga mungkin nggak ada menu seperti itu. Kalau untuk belakangan ini, Bang, albukat, durian, susu, madu, Bang. Spesial. Untuk harganya, es kacang merah biasa dijual 5.000 rupiah, es kacang merah susu 7.000 rupiah, es kacang merah albukat 8.000 rupiah, dan es kacang merah albukat susu 10.000 rupiah. Nih ya, salah satu pembeli yang mampir di Lapa Komeng mengaku sengaja membeli sebuah dan es kacang merah karena rasanya yang enak. Sebenarnya udah sering beli sih, mas. Sering beli ya? Nah, terutama kuasa ya. Suka-suka aja sih, nggak selalu gitu, tapi ya sering gitu. Kok kayaknya rame gitu, coba. Ada pun lokasi sebuah komeng ini berada di Jalan Telukumar, Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Komeng desainya mulai berjualan dari pukul 12 siang. Dalam sehari, komeng mampu menghabiskan 150 porsi sebuah dan kacang merah. Bahkan, saat ini dirinya mengaku sudah mendirikan dua cambang lainnya di Tirta Yasa dan Hayamuruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!